Pembangunan tol Cigatas atau Cileni Garut Tasik Malaya ditargetkan dimulai Mei 2019. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulung. UU mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan milik warga yang terkena pembangunan jalan tol Cigatas yang kini sedang dilakukan penetapan lokasi jalan tol. Ia menyebutkan, pembangunan jalan tol akan dimulai pada Mei 2019. Sesuai dengan keputusan kementerian terkait setelah melakukan rapat dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah provinsi. Pembangunan tol Cigatas, hari ini kan sambil bulan 5, bulan 5 ada pemenang, setelah pemenang mungkin akan realisasi, sekarang sedang penelok dan negatif kepada masyarakat yang terlewati. Jadi beliau berjanji bulan 5 Mei ini sudah ada pemenang dan sudah melaksanakan kegiatan pada provinsi. UU menegaskan tentang pentingnya pembangunan tol Cigatas ini, karena akan mengulai beragam permasalahan yang biasa terjadi di jalan biasa, seperti kemacetan yang terjadi di wilayah Gentong. Selain itu, kondisi jalan Gentong yang rawan longsor, membuat para pengguna jalan merasa tidak aman, sehingga dengan adanya jalan tol Cigatas ini, merupakan salah satu solusi pengecahan masalah di jalur selatan. Terima kasih telah menonton!